Ya saya lanjut Sekarang kita akan bedakan konsep Sekarang kita akan bedakan konsep Ada yang disebut dengan GLB Ya dan GLBB GLB dulu GLB itu singkatan Dari G nya itu gerak L nya itu Lurus B nya itu Beraturan Apa itu definisi dari gerak lurus beraturan? Benda Yang bergerak Lintasannya lurus Secara beraturan Jadi benda itu bergerak Lintasannya lurus Secara beraturan GLB Ada ciri-ciri Dari GLB Ciri-ciri GLB itu Yang pertama Kecepatan Dari setiap Dari setiap Posisi Bernilai Tetap Yang kedua Yang kedua Tidak ada percepatan Tidak ada percepatan Atau Perlambatan 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 Contoh Benda bergerak Dari titik A Dari titik A Dari titik A ke titik B Panjangnya dari A ke B 5 meter Bergerak lagi Dari B Ke C Panjangnya berapa? Harus 5 meter Dari C Dari C ke D Berapa panjangnya harus? 5 meter Dari D Ke E Ke E Panjangnya harus? 5 meter Supaya bisa menempuh Dari A ke B Tetap 5 meter Dari B ke C 5 meter C ke D 5 meter D ke E 5 meter Wajib Hukumnya Kecepatan Di A Yang misalnya Sama dengan 5 Meter Per detik Harus Sama dengan Kecepatannya Di B VB Harus Sama Kecepatannya Di C VC Harus sama Kecepatannya Di D VD Harus sama Kecepatannya Di E VE Atau sering Ditulis VA Sama dengan VB Sama dengan VC Sama dengan VD Sama dengan VE Yang nilainya Sama Yang dalam hal ini Besarnya 5 meter Per Detik Jadi Jadi Ciri-Ciri Dari Gerak Lurus Beraturan Ini Kecepatan Dari Setiap Posisi Bernilai Tetap Tidak Ada Percepatan Atau Perlambatan Kok Tidak Ada Percepatan Atau Perlambatan Pak Ya Karena Anda ingat Lagi Definisi Percepatan Kan Sama dengan Posisi Akhir Kalau kita Lihat geraknya Dari A Ke B Ya Posisi Akhirnya Kan di B VB Dikurang VA Dibagi Waktu Dari A Ke B Karena Kegiatan Ini Kecepatannya Benda Selalu Tetap Jarak Tempunya Tetap Kita Misalkan T Sama Dengan Satu Detik Karena Kecepatan 5 meter Per detik Berarti Setiap 5 meter Satu Detik Jadi T AB Satu Detik Terus T BC Satu Detik Kemudian T CD Juga Satu Detik Satu Sekon Gitu Ya T DE Juga Satu Sekon Jadi TAB Tadi Satu Sekon Kita Tulis VB Itu 5 VA 5 TAB 1 Berapa Nilainya 0 Meter Per Sekon Kwadrat Ini Menunjukkan Tidak Ada Percepatan Dari Kegiatan Gerak Lurus Beraturan Percepatan Ya Jadi Tidak Ada Percepatan Nah Dari GLB Ini Pada GLB Dari Ciri-ciri Tadi Dalam GLB Ada Rumus Yang Berlaku Rumusnya V Sama Dengan S Per T Ini Rumusnya V Sama Dengan S Per T Saya Kasih Keterangan 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 Nah Gitu V Itu Kecepatan S Jarak Tempuh T Waktu Tempuh Waktu Tempuh Satuannya Detik Saya pakai detik Kenapa Tidak pakai sekon Karena kalau S Nanti takut Tumpang tinggi Dengan simbol Dari jarak Tempuh Ini jarak Tempuhnya Satuannya Meter V Kecepatan Satuannya Meter Per Detik Jadi kalau misalnya Ada benda Mula-mula Bergerak Dari Titik A Ke Titik B Secara konstan Jadi kalau konstan itu berarti Di VA Sama dengan Misalnya Dua meter Per detik Berarti Di titik B VB nya berapa Iya Dua meter Per Detik Kalau di posisi A Dua meter Per detik Di posisi B Dua meter Per detik Berarti ini terjadi Gerak Gerak lurus Beraturan Jadi ini Geraknya GLB Gerak lurus Beraturan Kalau waktu Tempuh Dari A Ke B Berarti T AB Bapak Misalkan Sepuluh Detik Berarti Jarak tempuh AB Berapa S nya S nya Lihat dari formulasi ini Rumus ini V sama dengan S per T V Sama dengan S per T V V sama dengan S dibagi T Kalau dibalik S per T Sama dengan V Tukar tempat Maka nilai S sama dengan V dikali T S sama dengan V nya 2 T nya 10 Jadi 20 Meter Jadi panjang Dari A ke B 20 Meter Inilah Gerak lurus Beraturan Loh Loh sekarang Sekarang kita Balik Kalau misalnya Dari posisi A Benda Bergerak Ke Posisi B Ya Secara Gerak lurus Peraturan Jarak Dari A Ke B 20 Meter Ditempuh Dalam Waktu Dari A Ke B 10 Detik Berapakah Kecepatan Benda Tersebut VA Berapa Maka V Sama dengan S Dibagi T S nya 20 T nya 10 Berarti V nya 2 Meter Per Detik Inilah Mengenai Gerak lurus Beraturan Loh V Z ce